Halo teman-teman, halo teman-teman kita berjumpa lagi di Rayudi Channel Teman-teman bagaimana kabarnya? Kita doakan selalu ya teman-teman yang berkunjung ke sini Semoga diberikan kesehatan yang sesehat-sehatnya Dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya, amin Baik teman-teman di video kali ini Saya mau sedikit membahas ya mengenai apa sih yang menyebabkan oli mesin mobil kita itu sampai bisa bercampur dengan air ya Tentu saja di mesin itu kan ada oli, ada air Sama-sama di dalam mesin tuh teman-teman ya Sama-sama mempunyai fungsi yang berbeda-beda Terus kenapa kok bisa sampai oli itu campur nih dengan air Yang jelas air dari radiator dong ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman yang ingin tahu Buat teman-teman juga yang masih awam ya Atau teman-teman mungkin sekarang mobilnya lagi mengalami masalah yang sama Nah simak aja video ini Nanti mudah-mudahan setelah menonton video ini ya teman-teman sedikit memahami, paham Tujuannya apa Sebengkel memberi kita informasi ya Kita jadi paham gitu Jadi kita mudah untuk berkomunikasi dengan pihak bengkel Jadi teman-teman simak aja Beberapa menit ke depan Saya coba akan membantu teman-teman ya Intinya disini kita bukan mengajari Tapi kita saling berbagi ya teman-teman ya Hal-hal positif Nah teman-teman sebelum lanjut Jangan lupa seperti biasa Teman-teman bantu dukung channel ini ya Untuk subscribe Dan hidupkan notifikasinya Karena subscribe itu kan gratis teman-teman ya Dan boleh ikuti video-video saya yang sudah saya upload Seputar dunia otomotif Sebagai pengetahuan buat teman-teman Jadi kita sambil saling sharing ya teman-teman ya Oke Nah sekarang langsung saya jelaskan teman-teman ya Nah jadi Ini yang dua ini itu namanya slinder head Ya atau kepala slinder Ya pasti di mobil itu selalu ada ya Karena disini itu ada bagian clap Ya atau katup Ya untuk mengatur masuk dan keluarnya ya Dari bahan bakar kemudian Ke exhaust manifold ya Jadi di ruangan ini Ya ini itu bersentuhan langsung dengan Ruang bakar ya Kalau dipasang kan ketemunya blok mesin Nanti di atas itu ada piston Kemudian terjadi pembakaran Ya jelas disini itu Ruangan ini tuh ya Disitu suhu temperaturnya tuh tinggi sekali ya teman-teman ya Bahkan kita tidak boleh menyentuh tangan kita ke manipol ya Bisa gosong disini Sangking panasnya mesin ini teman-teman Tapi tanda kutip panas untuk mesin ya Jadi ada suhu temperatur yang bisa mengukurkan sampai 90 derajat ya Oke jadi gini teman-teman Sumber masalah yang paling utama Kenapa sampai Air itu ya bisa bercampur dengan oli Ya jadi ini kita bicara sumber utama ya Jadi permasalahan itu karena disebabkan mesin itu Sempat overheat ya Atau panas perlebihan Nah disini ya Di balik sini itu sebelum ketemu dengan blok mesin Ada namanya packing Ini contohnya Ya teman-teman kalau mau lihat di video sebelumnya Sudah saya upload mengenai mobil Suzuki Karimun ya S-Team ada banyak situ saya upload ya Saya bahas mengenai mesinnya Dan juga berapa harga spare partnya teman-teman boleh ikuti teman-teman Nah ada packing kan disini Nah packing ini nanti ketemu satu di permukaannya slinder head ini ya Satu lagi langsung ke blok mesin Nah teman-teman lihat disini ya Disini ada Banyak lubang-lubang Coba lihat Ini saya ambil contoh Nah ini slinder head untuk Karimun Sama dengan carry 10 1000 cc ya Sama dengan katana ya teman-teman ya Masih 1000 cc sama nih slinder headnya Tidak jauh berbeda Nah kemudian ini untuk kijang Kijang 4K Oke teman-teman perhatikan disini Disini ada banyak lubang kan Ini lubang-lubang nih Ya lihat ya Ini lubang buat apa aja nih teman-teman Nah kalau yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ini lubang baut Ya baut pengikat Jadi nanti waktu pasang di blok mesin Kita masukin baut dari sini Nah kemudian ini Baut lubang untuk apa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Sekitar Empat belas Lobang Itu lubang untuk Sirkulasi air Ya Lalu disini Ini Ya Ini adalah jalan untuk oli Teman-teman Ya ketika kita mengisi oli mesin Maka oli akan turun lewat sini Ya Nah jadi Prosesnya kurang lebih begini ya Teman-teman ya Saat dimana mesin kita hidupkan Ya Pompa oli kan akan berputar bekerja ya Sehingga tekanan oli yang tadinya oli ada ngendap di karter di bawah Di bak oli Akan tertekan ke atas Ya Menuju ke bagian klep Supaya nanti bagian klep Noken as itu kan harus dilumuri oli Kalau enggak menanti macet Ya Nah Itu tekanan tinggi kan Nah demikian juga dengan air Ya ada namanya water pump Yang berputar Hanya water pump itu Sirkulasi air itu belum akan terbuka seutuhnya Selama termostat itu belum terbuka Ya jadi saat termostat itu terbuka Barulah saat itu Air akan tersirkulasi ya Dari mulai radiator Akan tersirkulasi terus ke mesin Kemudian termostat akan kembali menutup Nah teman-teman Nah Ketika mesin itu panas overheat Ya Maka di bagian sini yang namanya packing ya Slinder head Ini jebol teman-teman Ya packing ini akan jebol Nah sekarang teman-teman Perhatikan di sini Ya Ini satu ini jalur oli ini Ya Ini jalur oli satu yang kecil ini Nah ini Nah Jadi kalau misalnya packing itu jebol Ya Yang terjadi Tekanan air kan kencang ya Sudah gitu suhu di sini panas Maka air yang tersirkulasi itu akan nyebrang ke sini Nah jadi yang lebih parahnya lagi Kalau misalnya si packing itu jebol Ya lebih dekat masuk ke arah Ruang bakar ini teman-teman Maka Di ruang bakar itu Ada air Yang bisa akan keluar dari lubang busi Jadi lubang busi Busi kita copot Kita starter ya Dari lubang busi itu bisa keluar air Dan itu terkadang terjadi Itu bukan untuk semua selinder Jadi misalnya busi nomor 1 kita buka Itu keluar air Tapi 2, 3, dan 4 itu Enggak keluar air Berarti Jebol itu di sekitar sana sini Ya Packing itu jebol Nah jadi itu risiko-risiko Kalau terjadi namanya mesin itu Sampai overheat Atau panas Nah teman-teman Itu adalah sumber ya Itu sumbernya itu Karena memang Terjadi panas Maka Jebol packingnya Nah sekarang kita urut Kenapa sampai Mobil itu Mesinnya panas Overhead Nah ini yang jadi persoalan Inilah sumber utama Banget sekali ya Apakah memang Water pumpnya bocor Air radiatornya kurang Kita nyitir mobil Gak lihat temperatur Udah mentok jarumnya Masih dihajar terus Sampai mesin mati sendiri Jadi cari tahu Utamanya apa tuh Sumber utamanya tuh Apa karena memang Water pump bocor Air berkurang Radiator mampet Extra fan Tidak berputar Kipas Atau hal-hal lain Yang berhubungan Dengan suhu temperatur mesin Nah itu ya Kita harus cari tahu Jadi ketika mesin itu Sudah turun Teratasi Sudah gak lagi bocor Nah jangan sampai Nanti permasalahan Inti utamanya Sumber utama itu Itu tidak diatasi Jadi contoh Kalau water pumpnya Mulai bocor Gantilah si water pump Berarti selesai masalah Ya radiator mampet Service atau ganti Selesai masalah Oke teman-teman ya Nah kemudian yang kedua Terjadinya itu Bisa disebabkan Karena selinter Copnya itu Kropos Coba perhatikan disini Nah ini Lihat nih Lihat ya Nah ini Lihat nih Ini sampai Bolongnya kayak gini nih Kropos nih teman-teman Lihat nih Ya sudah dekat Dengan ruang bakar Nah jadi Kondisi Water pump Kondisi selinder head Juga sangat Sangat mempengaruhi Teman-teman ya Ini karena Biasanya Usia mobil yang Sudah tua Atau pemilik mobil Jarang sekali Menguras air radiator Ya mobil cuma dipakai Hidup stator jalan Hidup dipakai Hidup stator jalan Cuma ganti oli Tidak pernah Mau kuras air radiator Tumpukan kotoran Banyak di dalam mesin Sehingga membuat Selinder head Ini kan dari Almonium babet Ya ini Kropos Gak kuat Coba perhatikan Disini pun Sudah mulai Kropos Nah jadi Ini Juga adalah Permasalahan Sampai Air itu Bisa bercampur Dengan oli Karena Selinder head Itu terjadi Kropos Seperti ini Tapi kategorinya Tidak terlalu parah Kalau yang Sudah parah Sampai Hancur ya Sampai masuk Ke bagian sini Ruang bakar Nah itu yang Teman-teman harus Pahami Jadi ketika Mesin turun Turun setengah Begini Teman-teman Bantulah melihat Kondisi selinder head Setelah dibersihkan Bekas packingnya Coba perhatikan Dan tanyakan Ke teknisi Atau montir Yang mengerjakan Lihat kondisinya Kalau masih mulus Seperti ini Nah Berarti It's okay Langkah kedua Itu teman-teman Harus mengecek Apakah ini Masih lurus Atau tidak Karena kalau Kepanasan Bekas sempat panas Ini kadang-kadang Suka melengkung Jadi bisa Dia juga Sumbernya dari situ Jadi ngempos Nah jadi Seperti itu Teman-teman Jadi masalah Air yang Bercampur dengan Oli itu Kurang lebih Seperti itu Ya Disebabkan Karena mesin Sempat panas Selinder head Itu kropos Dan kita Jarang sekali Menguras air Radiator Teman-teman Nah jadi Yang terakhir Yang saya mau Tambahkan Buat teman-teman Apabila Kondisi mesin Teman-teman Seperti ini Slinder head Sudah parah Kalau mau beli Baru Mungkin mahal Teman-teman Ada opsi lain Untuk cari Copotan XX Singapur Itu ya Yang jenis Yang sama Jadi banyak-banyak Cari referensi Tanya teman Yang paham Untuk cari Yang copotan Yang kondisinya Masih Bagus Tapi kalau teman-teman Mau beli baru Yang masih terjangkau Harganya Ya silahkan Nah namun Ada opsi Yang terakhir Bisa juga Kalau barangnya Langka Slinder head Ini Bisa dibawa Ke bengkel bubut Untuk Dilas kembali Tapi itu Agak mahal Karena itu Lasbabet Dan agak berisiko Takutnya Nanti ada Bocor alus Malah Tidak menyelesaikan Masalah Teman-teman Nah jadi Seperti itu Teman-teman Ini aja Sedikit Saya berbagi Informasi Dengan teman-teman Ikuti video Di channel Youtube saya Banyak hal Yang sudah Saya bahas Oke Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Bantu subscribe Dan mampir lagi Salam sukses Salam otomotif Rayo di channel Bye teman-teman